Berita hari ini dipetik dari harian Metro yang bertajuk Hisham masih lagi ditidurkan. Kuala Lumpur, Kedam terkini kesehatan pelakon veteran Hisham Ahmad Zajuddin, 76 tahun yang dirawat di World Kebergantungan Tinggi, HDW Hospital Sya'alam, masih lagi tidak menunjukkan perkembangan positif. Anaknya Akilah Muhammad Hisham, 26 tahun berkata, badan bapaknya masih sama dan dokter juga masih lagi menidurkannya. Menurut Akilah, dokter memaklumkan jika kurangkan ubat tidur, nampak pernafasan bapaknya tidak cantik. Badan abah masih lagi sama, dokter masih tidurkan dia. Abah pun sekarang memang bergantung sepenuhnya kepada ventilator, yaitu alat pernafasan bantuan. Dokter juga masih nak teruskan pantau kuman yang ada dalam badan abah dulu, jadi dokter kata biarkan abah rehat, tapi kena ambil masak. Apapun harapan kami, sekeluarga semoga abah kuat untuk bertahan. Katanya menurut si kiriman WhatsApp kepada harian Metro. Harian Metro sebelum ini melaporkan Hisham berada dalam keadaan kritikal akibat jangkitan guman pada paru-paru selepas mengalami batuk teruk selama seminggu. Hisham yang menerima rawatan di HSE sejak 29 September lalu, sebelum ini diberikan dos antibiotik yang lebih kuat oleh dokter untuk membunuh kuman-kuman yang menyerang dalam badannya pada 2 Oktober lalu. Hisham adalah pelakon yang aktif dalam arena drama dan film tanah air sekitar 1980-an lalu. Namun, dia juga tersara kerajaan kini banyak menghabiskan waktu berehat di rumah bersama keluarga kerana faktor usia serta penjagaan kesehatan karena menghidap penyakit diabetes, yaitu kuncing manis serta darah tinggi. Selama eksif sebagai pelakon berdekat lamanya, Hisham sudah membintangnya banyak drama dan film antara karya kelakonannya ialah Tufi Sofia, Wira Angkasa, Honey Putri, Black Maria, Dalam Hati Adat Cinta, Tanah Kubur, dan Tokaya. Itu sejian poh hari ini. Sekian dan terima kasih.